Satu ayat yang terdiri dari beberapa suku kata Dalam bahasa Indonesia ya suku kata Kita tidak boleh langsung satu ayat yang panjang itu kita bacakan Kemudian dia menirukan dan menghafalkan Kita potong-potong terlebih dahulu Jadi jangan satu ayat secara utuh kita sampaikan Kemudian anak menirukan dan menghafalkan Saya yakin tidak akan bisa Harus kita potong dalam suku kata-suku kata yang pendek-pendek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamidanillah wa musallian ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Bertemu lagi dengan saya Dalam metode minimalis Hasil maksimalis Kali ini saya akan membagikan tips dan triks yang pertama Yaitu kita yang kalau kebetulan ikhwanifillah Sebagai orang yang dianugerahi oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran Atau sebagai seorang guru Al-Quran Maka tips dan triks yang pertama adalah yang sangat tepat untuk kita lakukan Yaitu dengan cara talaki Kita berhadapan dengan anak kita Kemudian kita ajari anak kita Sehingga dia bisa meniru bacaan kita Nah bagaimana caranya? Sebelum saya melanjutkan video ini Silakan tekan like dan subscribe Serta jangan lupa tuliskan komen pada kolom komen di bawah ini Harus kita ketahui psikologi seorang anak Dia tidak bisa membaca atau menghafal Anak saya masih belum sempurna membaca Al-Qurannya Masih ummi tiga Masih hanya membaca panjang pendek huruf Belum huruf mati Belum yang lain sebagainya Nah kondisi yang demikian Kita harus fahami Caranya sehingga anak itu bisa menerima Di situ Bapak Ibu serta Saudara dan Ikhwani Vila Saya menggunakan cara Satu ayat yang terdiri dari beberapa suku kata Kalau dalam bahasa Indonesia ya Suku kata Kita tidak boleh langsung satu ayat yang panjang itu Kita bacakan Kemudian dia menirukan dan menghafalkan Kita potong-potong terlebih dahulu Satu contoh misalkan Tidak bisa langsung kita sampaikan Kemudian dia menirukan atau menghafalkan Kita potong suku katanya menjadi kecil-kecil Contoh misalkan Kita tirukan anak itu Sampai beberapa kali sampai sempurna Lalu kita sambung Kita ulangi berkali-kali Minimal lima kali Kalau sudah sempurna Kita sambung dengan kosa kata berikutnya Dia bisa Kita gandeng mulai kosa kata Satu, dua, dan ketiga Seperti itu Jadi jangan satu ayat secara utuh Kita sampaikan Kemudian anak menirukan dan menghafalkan Saya yakin tidak akan bisa Harus kita potong dalam suku kata Suku kata yang pendek-pendek Ayo kita lihat prakteknya Waizam kolabu Ayo Waizam kolabu Lima Waizam kolabu Waizam kolabu Lagi Waizam kolabu Lagi Waizam kolabu Ilah ahlihim Ilah ahlihim Lagi Ilah ahlihim Lima Ilah ahlihim Ilah ahlihim Ilah ahlihim Ilah ahlihim Lagi Ilah ahlihim Ulangi ya Tenangkan Waizam kolabu Ilah ahlihim Ayo barang dulu Tiga kali Dua, tiga Waizam kolabu Ilah ahlihim Lagi Waizam kolabu Ilah ahlih ahlih ilah ahlihim Wa'idhan qalabu ila ahlihim Wa'idhan qalabu ila ahlihim Wa'idhan qalabu ila ahlihim Ila ahlihim qalabu ila ahlihim qalabu Ila ahlihim qalabu Lagi Ila ahlihim qalabu Lagi Ila ahlihim qalabu Ya ada depan ya Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Ayo sama Tiga kali Dua tiga Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Ayo Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Ayo Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Ayo Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Lagi Yang lima ya Wa'idhan qalabu ilaik Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Lagi Dua Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Lagi Lagi Masih dua Masih satu Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Ayo Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Ayo Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Wawidhan qalabu ila ahlihim qalabu Dua Sudah bisa lagi Wa'idhan qalabu ila ahlihim qalabu Wawidhan qalabu ila ahlihim qalabu Wawidhan qalabu ila ahlihim qalabu tambahin sekarang ya tiba-tiba terakhir faqihin coba faqihin waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin ayo bersama waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin 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 waidhan qolabu waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin jangka banyak punya terakhir ya lagi waidhan waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin ayo lagi waidhan waidhan qolabu ila ahlimun qolabu ila faqihin langsung faqihin ya lagi waidhan dengarkan dulu ya ikuti dalam hati waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin langsung waidhan qolabu faqihin waidhan qolabu faqihin waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin waidhan wwfaqihin terakhir ya waidhan qolabu ila ahlimun qolabu faqihin nah bu makinnya mana terakhir ayo lagi waizam qalabu ila ahlimu fakih qalabu fakihin lagi waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin nah bu kedua ada fakihinnya bu fakihin dengarkan ya waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin qalabu fakihin coba qalabu fakihin qalabu fakihin nah itu yang terakhir yang qalabu yang kedua ayo waizam qalabu ila ahlimu fakihin qalabu fakihin ayo lagi waizam qalabu ila ahlimu fakihin qalabu fakihin kalau lagunya dua kali lagi waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin nah bentar lagi sampai pinglima yuk waizam qalabu ila ahlimu waizam qalabu fakihin waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin jangan panjang-panjang punya yang dua lagi waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin lagi waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin panjang panjang dikit waizam qalabu fakihin waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin lagi satu lagi waizam qalabu ila ahlimu qalabu fakihin bapak ibu saudara serta ikhwanifillah itu tadi adalah tips dan trik yang pertama simak video saya pada video berikutnya yang berisi tentang tips dan trik yang kedua serta tentang sistem muroja'ah terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekhilafannya al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh